Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan pembebasan bersyarat ratusan tahanan Palestina dengan imbalan sandera yang ditawan Hamas. Diketahui Tel Aviv mempertimbangkan usulan yang disampaikan Direktur CIA Amerika Serikat. Dalam usulannya, Direktur CIA meminta agar 900 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan 40 sandera Hamas. Namun pembebasan itu dengan syarat bahwa mereka harus dideportasi ke negara lain dan tak diizinkan kembali ke rumah mereka di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, 100 di antara para tahanan itu disebutkan menjalani hukuman seumur hidup. Selain itu, Israel juga dikabarkan menuntut hak veto atas tahanan tertentu yang dibebaskan. Meski begitu, belum ada komentar dari pihak-pihak terkait mengenai kabar tersebut. Sebagai informasi, Hamas dilaporkan masih menyandera hampir 130 warga Israel. Militan Palestina itu juga menuntut di akhirnya serangan Israel di jalur Gaza sebagai imbalan kesepakatan penyanderaan.